Ya pemirsa, satu hari jelang lebaran puncak arus mudik di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan mulai terjadi. Pemudik tujuan Surabaya dan BIMA memludak di pelabuhan. Puncak arus mudik di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan mulai terjadi sehari sebelum lebaran. Hingga Kamis Dini hari tadi, dua kapal pelni bersandar di dermaga Makassar yang mengangkut ribuan penumpang tujuan wilayah barat dan timur. KM Tilongkabila mengangkut sekitar 2.000 penumpang tujuan BIMA. Padatnya penumpang KM Tilongkabila ini disebabkan karena sebagian penumpang merupakan titipan dari KM Willis yang mengalami kerusakan pada mesin. Sementara itu, KM Gapulu yang bersandar pada Kamis Dini hari tadi menurunkan sebanyak 1.500 pemudik asal Jayapura dan Ambon yang merupakan perantau warga dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Sekitar 1.700 pemudik tujuan Pulau Jawa memandati pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar sejak Rabu siang. Para penumpang ini harus berjubel dan berdesak-desakan saat pintu embarkasi mulai dibuka. Sejumlah penumpang terjepit di antara kerumunan penumpang lainnya. Hingga sehari sebelum lebaran, tercatat sebanyak 26.000 penumpang melakukan pemberangkatan melalui pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Sementara yang tiba di pelabuhan mencapai 20.000 pemudik dari berbagai wilayah timur dan barat. Puncak arus mudik di pelabuhan Makassar ini sudah terjadi sejak 7 dan 5 hari jelang lebaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Sardi memberitakan.